Kita akan lanjutkan berjalan ke Android Studio Untuk Syspa SMK pada bagian yang ke-25 ini Kita akan berjalan untuk menambahkan data Di listnya Kemudian ditampilkan di Recycler View Kita akan langsung ke Android Studio Kita akan ke Activity Mine XML Kemudian di sini Kita akan Buat Di tombol ini Di button ini Kita akan ganti textnya Textnya saya akan ganti dengan Tambah Nah ini sudah berubah Kemudian Name IDnya kita buat Button tambah Sekarang kita akan Copy Kita taruh di onclicknya Cari Onclick Onclicknya kita paste di sini Enter Kemudian kita berpindah ke text Untuk melihat Perubahannya Nah ini BTN tambah Sekarang kita Klik create Button ini Seperti biasa Ini sudah ada Di sini sekarang kita akan Tambahkan datanya Kita ambil dari sini Sysmalis ini Saya akan copy Kemudian Tambahkan di dalam sini Saya akan ganti Dengan Dengan Berbesar Supaya nanti kita tahu Perbedaannya Johnny Rambo Nah ini Alamat Jakarta Coba kita Jalankan dulu Kita lihat hasilnya Kita lihat hasilnya Jadi kalau kita Tambah Di sini tidak Kelihatan Sebetulnya sudah Nambah Cuma tidak tampil Nah ini Johnny Rambo Tidak tampil Kita klik tambah lagi Tidak tampil Nah untuk Supaya dia tampil Karena kita sudah Memasukkan data Berarti adapter itu Harus ada perubahan Seperti yang kita Pelajari di sesi adapter Kita harus menambahkan Notify data Set change Berarti di dalam sini Kita akan tambahkan Karena Lokasinya itu Ada di Adapter Kita sudah diklarasikan Bahwa siswa adapter Ini memanggil Adapter Berarti Di sini kita Panggil namanya Langsung Adapter Dot Nah notify Data Set change Sekarang kita akan Jalankan lagi Kita akan lihat hasilnya Kita lihat di Di sini Kita tambah Nah kita lihat Hasilnya Johnny Rambo Jakarta Saya tambah lagi Nah ini Dua Saya tambah lagi Tiga Nah ini sudah masuk Kedalam Adapternya Jadi dengan Menggunakan Contoh seperti ini Jadi setiap kali ada perubahan Maka adapter ini harus Di Di Refresh Atau Dilihat perubahannya Dengan menggunakan Perintah Notify Data Set change Nah ini Ini materi tentang Recycler View Setelah ini kita akan Ke topik yang lain Jadi di Di sini kita ambil Kesimpulan bahwa Untuk membuat Sebuah Recycler View Yang pertama Kita siapkan Modelnya Model ini digunakan Untuk menghubung Antara data Dan adapter Nah data Datanya ini Didapat dari Mana Didapat dari List yang Dibuat di sini Jadi kita membuat Sebuah list Release ini Ini sebagai data awal Kalau di database Nanti ini asal Databasenya di sini Kemudian masuk Kedalam modelnya Dari model Masuk ke adapternya Jadi adapter ini Mengambil nilai Dari model Jadi contoh Seperti ini Ini set text Ini siswa Get nama Jadi tv nama ini Mengambil dari model Siswa Get nama Nah ini siswa ini Dideklarasikan di sini Ini diambil dari Siswa ini Ini diambil Makanya Kalau membuat Recycler View Setelah kita membuat Model Kemudian kita Membuat adapter Nah adapter ini Yang akan meletakkan Di dalam Itemnya Jadi item ini Kalau layoutnya Setiap layout ini Akan masuk ke dalam Recycler Layoutnya Tapi kalau codingnya Model Masuk ke adapter Adapter baru masuk Ke recyclernya Ini alur dari datanya Itu yang harus diperhatikan Ketika proses pembuatan Dari Recycler View Itu saja Materi tentang Recycler View Sampai di 6 video Untuk berikutnya Kita akan Ganti ke topik yang lain Dari belajar Antresudio Untuk siswa SMK Terima kasih Kalau ada Kesulitan silahkan Ditulis Nanti bisa Didiskusikan Selamat menikmati